Eternal Secret King Season 103 Bab 1021, Beni Iblis Hati Dao Suzimo melakukan penghitungan kasar, ada 32 patung batu warisan di sini. Dia tidak punya banyak waktu. Solitary Cloud telah mengkonsumsi Life Preservation Elixir dan hanya bisa bertahan paling lama satu bulan. Dia harus meninggalkan tempat ini sebelum satu bulan habis. Dengan kata lain, meskipun ada banyak warisan di sini, dia harus menemukan satu yang cocok untuknya dan dapat meningkatkan kekuatan tempurnya dalam waktu singkat. Solitary Cloud terluka parah dengan hanya satu napas tersisa. Dia harus membunuh jalan keluarnya dan membuat semua murid tituler di luar membayar dengan nyawa mereka. Dia mondar-mandir di sekitar patung-patung batu dan membaca kata-kata yang mereka tinggalkan. Sesampainya di depan patung batu, Suzimo berhenti sejenak dan mengerutkan kening. Hem, aliran waktu di sini tidak normal. Orang lain mungkin tidak bisa merasakannya. Namun, Suzimo telah mengembangkan seni iblis, Baren, sebelumnya. Sampai batas tertentu, Baren adalah bentuk kontrol dari waktu ke waktu. Karena itu, dia sangat sensitif terhadap aliran waktu. Menyapu pandangannya, Suzimo mendarat di atas batu hijau di bawah kakinya. Menyeka debu di atasnya, dia mengungkapkan beberapa baris kata. Gelar dao saya adalah instan dan saya setengah langkah ke alam Mahayana. Saya berada di tahap awal mempelajari kekuatan suci tetapi roh esensi saya terluka setelah pertempuran besar dan saya jatuh sebagai leluhur setengah bela diri. Dengan kekuatan suciku, aku mengubah waktu dalam jarak lima kaki dari tempat ini. Setahun di sini setara dengan sehari di luar. Suzimo terkejut dengan pernyataan itu. Dengan kata lain, satu hari di luar sama dengan satu tahun berkultivasi dalam jarak lima kaki dari tempat ini. Jika dia bisa tinggal di sini selama 20 hari. Itu berarti dia bisa berkultivasi selama 20 tahun penuh dalam jarak lima kaki ini. Itu terlalu penting bagi Suzimo. Dia baru saja maju ke alam Naschen Sol yang disempurnakan. Tidak peduli bagaimana dia berkultivasi atau warisan apa yang dia dapatkan, tidak mungkin baginya untuk masuk ke ranah void reversion dalam waktu 20 hari. Namun, jika dia bisa berkultivasi di sini selama 20 tahun, dia bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mata Suzimo bersinar terang saat dia secara bertahap mundur dari wilayah itu, terus mengamati patung batu warisan di sini. Sesampainya di depan patung batu sosok perkasa dari sekte iblis, dia berhenti dan melihat kata-kata di bawah. Saya langit kekaisaran leluhur setengah bela diri. Saya pernah menjelajahi darat Antian Huang dan tak terkalahkan di bawah alam Mahayana. Pakar leluhur setengah bela diri lainnya. Seorang ahli leluhur setengah bela diri hanya setengah langkah lagi untuk mencapai alam Mahayana dan menjadi seorang patriark. Masing-masing dari mereka memiliki prestasi dan ketenaran yang tak terhitung jumlahnya saat itu. Saya telah meninggalkan manual rahasia tertinggi dari sekte iblis, Sutra Benefian Hati Dao. Semakin kuat Hati Dao seorang kultifator, semakin kuat teknik kultifasi ini. Mereka yang memiliki hati Dao yang lemah dilarang mengolahnya. Petik 2 Pada saat itu, jantung Suzimo berdetak kencang. Teknik kultifasi ini sangat cocok untuk situasinya saat ini. Pertama, setelah dia memasuki alam Naschen Sol, dia memiliki teknik kultifasi tingkat atas dari sekte abadi dan buddhis. Namun, dia tidak memiliki teknik kultifasi dari sekte iblis. Jika dia bisa menambahkan teknik kultifasi sekte iblis, roh esensinya akan lebih kental dan lebih kuat. Lotus hijau penciptaan juga akan tumbuh lebih cepat. Kedua, dan yang paling penting, menurut apa yang dikatakan Half Martial Ancestor Imperial Sky, semakin kuat Hati Dao, semakin besar manfaatnya. Suzimo percaya bahwa Hati Dao tidak ada yang lebih kuat darinya. Jika dia mengolah teknik kultifasi ini, Hati Dao-nya pasti tidak akan terguncang bahkan jika beberapa iblis jahat menyerang. Saat itu, mata patung batu bersinar dengan kilatan aneh. Suzimo berbalik secara naluriah. Tatapan mereka bertemu dan Suzimo bergidik. Mata itu gelap gulita dan dingin, memancarkan kekuatan misterius yang menyerupai pusaran dalam yang bisa menyedot jiwanya. Kekuatan jahat melonjak ke dalam pikirannya melalui matanya. Apakah ini artinya menerima warisan? Ini menyerupai bagaimana pencerahan digambarkan dalam legenda. Banyak pikiran melintas di benak Suzimo. Tak lama, aliran ki hitam muncul di rambut hitamnya dan esens spirit. Semakin banyak berkumpul di kesadarannya. Tiba-tiba, Suzimo merasa ada yang tidak beres. Meskipun dia belum pernah menerima warisan sosok perkasa di tempat ini, situasi di hadapannya jelas tidak ada hubungannya dengan mewarisi Dao Dharma. Sejak awal, dia belum memperoleh informasi apapun tentang sutra benih Vien Hati Dao. Sebaliknya, kesadaran rohnya dipenuhi dengan aura jahat yang jahat dan keji. Yang terpenting, persepsi rohnya terus-menerus memperingatkannya. Suzimo ingin mundur dan memutuskan hubungannya dengan patung batu itu. Namun, dia menyadari bahwa tubuhnya tidak lagi di bawah kendalinya. Sungguh Hati Dao yang sempurna. Saat itu, desahan terdengar dalam kesadarannya dengan perubahan tak berujung. Oh, tubuh ini juga sangat sempurna. Suara tua itu terdengar sekali lagi dengan suka cita dan tawa. Surga benar-benar membantuku, hahaha. Rasa takut yang tak dapat dijelaskan muncul di hati Suzimo dan tubuhnya menjadi dingin. Dia akhirnya menyadari apa yang dia alami. Asimilasi. Dao Lord Extreme Fire pernah memperingatkannya untuk berhati-hati agar tidak berasimilasi. Bagaimanapun, tubuhnya terlalu menakutkan dan kuat sehingga siapapun akan tergoda. Pada saat itu, Suzimo tidak mengambil hati. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar akan menghadapi situasi seperti itu. Selanjutnya, dia benar-benar tidak siap di tanah warisan Dao. Tapi, bagaimana itu mungkin? Warisan di sini telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan leluhur Mahayana akan meninggal sejak lama. Bagaimana mungkin ada orang yang masih hidup? Tampaknya merasakan kebingungan di hati Suzimo, suara itu terdengar sekali lagi dengan tawa samar. Aku Imperial Sky dan aku sudah lama mati. Namun, teknik Dao saya belum menghilang dan tetap di sini. Petik 2 Saat ini, aku hanya meminjam hatimu Dao untuk dilahirkan kembali dan menjalani kehidupan lain. Suzimo terkejut. Menjalani kehidupan lain dengan bantuan hati Daonya. Dalam Sutra Beni Iblis Hati Dao, Beni Iblis yang ditanam tidak mengacu pada sesuatu yang lain, tetapi ahli sekte iblis yang telah jatuh, langit kekaisaran leluhur setengah bela diri. Tidak perlu bagimu untuk meragukannya. Sutra Beni Iblis Hati Dao memang ada. Dalam kesadaran Suzimo, Ki hitam melonjak tanpa henti dan sosok manusia secara bertahap terbentuk. Namun, penampilannya masih belum jelas. Setengah bela diri leluhur Imperial Sky melanjutkan, sayangnya, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk berkultivasi lagi. Namun, jangan khawatir, saya akan membantu Anda menyelesaikan jalur kultivasi Anda setelah melahap esensi spirit Anda. Dalam waktu singkat itu, roh esensi dari setengah bela diri leluhur Imperial Sky telah sepenuhnya kental. Wajahnya jelas dan matanya hitam pekat, memancarkan cahaya aneh saat dia tersenyum pada Suzimo. Senyum itu seperti iblis yang baru saja keluar dari neraka dan itu mengerikan. Roh esensi dari setengah bela diri leluhur Imperial Sky berjalan menuju Suzimo. Suzimo menekan rasa takut di hatinya dan menjadi tenang dengan cepat. Kelahiran kembali Anda melalui penggunaan sutra benih Vien Hati Dao memang mengejutkan. Namun, itu bukan tanpa kekurangan. Suzimo berkata dengan dingin, Dao Heart Vien Seed. Kultivasiku hanya di alam Nas Censol. Karena Anda menanamkan benih iblis menggunakan hati Dao saya untuk menumbuhkan kembali roh esensi Anda, ranah kultivasi roh esensi Anda pasti juga berada di ranah jiwa yang baru lahir. Bab 1022, Melahap. Kamu pintar. Setengah bela diri leluhur Imperial Sky tidak menyembunyikan kekagumannya pada Suzimo sama sekali. Sudah tidak buruk bahwa kamu bisa tenang begitu cepat di depanku dan menemukan rahasia sutra benih Vien Hati Dao. Jika bukan karena fakta bahwa aku harus mengandalkanmu untuk dilahirkan kembali, aku pasti sudah menerima seorang murid. Setengah bela diri leluhur Imperial Sky tidak berhenti di jalurnya dan menghela nafas dengan lembut. Sayangnya, ini adalah dunia kultivasi. Jika Anda ingin berkultivasi Dao yang hebat, Anda harus bersikap dingin dan tidak berperasaan. Setelah melahap esensi spiritmu, aku akan bisa memasuki ranah void reversion dengan cepat. Oh, meskipun alam kultivasi masih lebih rendah dari kehidupan saya sebelumnya, itu tidak masalah. Bagaimanapun, tubuh dan hati Dao ini sempurna. Aku pasti akan menebus semua penyesalan dari kehidupanku sebelumnya. Bahkan dengan temperamennya, langit kekaisaran leluhur setengah bela diri tidak dapat menahan kegembiraannya setelah dilahirkan kembali dan tidak bisa berhenti berbicara. Apakah kamu begitu percaya diri? Suzimo mencibir, kami berdua berada di alam Naschen Sol. Meskipun kamu ingin melahapku, aku juga bisa melahapmu. Meskipun sepertinya situasinya sangat berbahaya bagi Suzimo, itu juga bisa menjadi kesempatan baginya. Selama dia bisa melahap esensi spirit yang terlahir kembali dari Half Martial Ancestor Imperial Sky, dia memiliki kesempatan untuk memasuki rana Void Reversion. Fuuu, setengah bela diri leluhur Imperial Sky terkekeh. Itu bukan ide yang buruk, tapi sayang sekali itu tidak realistis. Meskipun roh esensi saya yang terlahir kembali berada di alam Naschen Sol, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh roh esensi Anda. Kita akan tahu begitu kita mencoba. Roh esensi berambut hitam tidak menunjukkan sedikitpun ketakutan saat menghadapi langit kekaisaran leluhur setengah bela diri. Dengan raungan keras, itu menerjang ke depan. Kedua roh esensi bertabrakan. Ledakan. Lautan kesadarannya bergetar. Kedua sosok itu terpisah. Setelah sedikit jeda, mereka maju sekali lagi. Roh esensi mereka bentrok terus-menerus. Kedua roh esensi mereka berada di alam yang sama dan siapapun yang bisa melahap yang lain harus melihat roh esensi siapa yang lebih kental dan siapa yang bisa menang dalam kompetisi roh esensi ini. Setelah serangkaian bentrokan, jantung half martial Ancestor Imperial Sky berdetak kencang. Roh esensi berambut hitam jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan. Dia pernah berkultivasi ke alam leluhur setengah bela diri dan berdiri di puncak seluruh darat Antian Huang. Sekarang dia dilahirkan kembali melalui hati dao ini dan mengalami reinkarnasi. Roh esensinya bahkan lebih kental. Namun, dia tidak menyangka bahwa roh esensinya tidak akan dapat memperoleh keuntungan apapun dari roh esensi berambut hitam milik Suzimo. Lautan kesadaran telah terbalik oleh dua roh esensi. Tak satu pun dari mereka bisa mundur atau menyerah. Setelah bertahan selama berabad-abad dan dilahirkan kembali, langit kekaisaran leluhur setengah bela diri pasti akan menghargai kesempatan ini dan tidak akan menyerah. Tapi siapa Suzimo? Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya berasimilasi? Nak, berhentilah melawan. Suara setengah bela diri leluhur Imperial Sky tiba-tiba berubah sangat menawan, seolah-olah itu bisa mengganggu pikiran para pembudidaya. Dia berkata dengan lemah, bahkan jika kamu berasimilasi denganku, kamu tidak akan mati. Aku akan mewarisi ingatan, pikiran, dan segala sesuatu tentangmu. Sebenarnya, untukmu, ini juga semacam kelahiran kembali. Menyerah, menyerah. Suara leluhur setengah bela diri Imperial Sky bergema di telinga Suzimo. Keinginan besar apa yang ingin kamu penuhi? Aku bisa memenuhinya untukmu. Jalan kultivasi dipenuhi dengan kesulitan dan bahaya. Karena aku di sini untuk menggantikanmu, kenapa tidak? Setengah bela diri leluhur Imperial Sky masih menggunakan suaranya yang menyihir untuk menghancurkan wasiat Suzimo. Namun, dia sudah mati terlalu lama dan baru saja dilahirkan kembali. Dia tidak bisa berpikir jernih. Suzimo bisa mendapatkan pengakuan dari lusinan tokoh perkasa kuno setelah melewati domain 3 kesengsaraan, siapa yang bisa menghancurkan keinginannya. Tidak ada yang bisa mengguncang hati daunnya. Maafkan saya. Suara Suzimo tenang dan dingin. Aku akan berjalan di jalanku sendiri. Membunuh. Jantung Suzimo berdetak kencang. Teratai hijau penciptaan yang awalnya melayang tidak jauh memuntahkan sinar lampu hijau yang menebas ke arah roh esensi dari langit kekaisaran leluhur setengah bela diri. Apakah ini kartu trufmu? Setengah bela diri leluhur Imperial Sky tersenyum dan menunjuk ke langit. Membekukan. Saat dia mengatakan itu, 45 biji teratai hijau yang merobek udara membeku di lautan kesadaran. Setengah bela diri leluhur Imperial Sky tersenyum. Roh esensi saya dilahirkan kembali dari roh esensi Anda menggunakan hati daun Anda. Bagaimana senjata Dharma itu bisa melukaiku? Bagaimana dengan saya? Senyum leluhur setengah bela diri Imperial Sky tiba-tiba menghilang. Roh esensi berambut hitam yang tidak jauh dari sana memiliki ekspresi tenang dan hanya menatap langit kekaisaran leluhur setengah bela diri dengan dingin tanpa mengatakan apa-apa. Selanjutnya, suara itu datang dari belakangnya. Setengah bela diri leluhur Imperial Sky tiba-tiba merasakan sensasi dingin. Of! Dia merasakan sakit yang tajam di dadanya saat lengan yang dipenuhi sisik naga merobek dadanya dan keluar. Ah! Leluhur setengah bela diri Imperial Sky menjerit. Di belakangnya berdiri roh esensi berambut merah dengan ekspresi dingin dan sisik naga di sekujur tubuhnya, itu identik dengan Susimo. Itu adalah roh yin berambut merah. Roh yin berambut merah terluka dan awalnya bersembunyi di tripod persegi perunggu di sudut, setengah marsial Ancestor Imperial Sky tidak menyadarinya sama sekali. Namun, pada saat itu, roh yin berambut merah tiba-tiba menyerang dan melancarkan serangan fatal ke langit kekaisaran leluhur setengah bela diri. Meskipun dia adalah seorang ahli dari zaman kuno dan berpengalaman serta berpengetahuan luas, dia tidak pernah menyangka bahwa Susimo akan memiliki dua roh esensi dalam kesadarannya. Dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan pertempuran ini. Pada kenyataannya, jika itu adalah kultifator lain, half-marsial Ancestor Imperial Sky akan dapat bereinkarnasi melalui asimilasi dengan mudah. Siapapun akan takut kehabisan akal ketika mereka melihat teknik asimilasi yang mengejutkan dan menakutkan. Mereka mungkin akan pingsan karena ketakutan jika mereka harus menghadapi ahli leluhur setengah bela diri di zaman kuno, apalagi melawan. Sayangnya, half-marsial Ancestor Imperial Sky terlalu sial. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa melewati domain tiga kesengsaraan. Akhirnya, seseorang berhasil melewatinya, tapi itu adalah monster yang menjelma seperti Susimo yang telah mengolah dua esensi spirit. Roh esensi berambut hitam sudah menerkam. The essence spirit of half-marsial Ancestor Imperial Sky terluka parah dan tidak bisa bertahan sama sekali. Dia hanya bisa melotot dengan mata melebar dan mengaum, aku marah. Astaga, astaga. Roh esensi berambut hitam mengulurkan kedua tangan dan meraih kepala langit kekaisaran leluhur setengah bela diri, melahap kekuatan roh esensinya tanpa henti. Asimilasi semacam ini tidak hanya melahap kekuatan roh esensi, tetapi juga ingatan leluhur setengah bela diri Imperial Sky. Kenangan leluhur setengah bela diri terlalu berharga. Tidak hanya berisi sutra benih iblis hati dao yang sebenarnya, itu juga mengandung banyak wawasan dan pemahaman tentang teknik budidaya iblis. Ini berarti Suzimo mungkin bisa menerobos ke alam Void Reversion tanpa perlu memahami langit dan bumi. Itu karena seluruh proses memahami surga dan bumi yang dialami oleh Half Martial Ancestor Imperial Sky setelah menerobos ke ranah Void Reversion ada dalam ingatannya. Dengan bantuan esensi Spirit of Half Martial Ancestor Imperial Sky, Suzimo mungkin bisa menembus ke ranah Void Reversion bahkan Dao Inheritance Ground dengan Spirit Key yang tipis. Dia mampu membalikkan keadaan. Tak lama, roh esensi setengah Marsial Ancestor Imperial Sky meredup dan dimakan oleh Suzimo. Roh esensi berambut hitam memiliki aura sekte iblis lain yang setara dengan sekte abadi dan budis. Pada saat itu, Suzimo merasa tubuhnya menjadi ringan. Sekarang setelah setengah bela diri leluhur Imperial Sky sudah mati, Suzimo telah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Dengan sekejap, dia tiba di wilayah di depan leluhur setengah bela diri instan dan duduk bersila untuk berkultivasi. Satu hari di luar bernilai satu tahun kultivasi di sini. Suzimo ingin menerobos sesegera mungkin dan bergegas keluar dari domen tiga kesengsaraan. Dia ingin membunuh semua murid tituler yang mengelilinginya dan menyebabkan sungai darah mengalir. Bab 1023, Dunia Pengembalian Void Waktu perlahan berlalu. Satu hari. Dua hari. Sepuluh hari. Sepuluh hari telah berlalu dan tidak ada banyak perubahan pada para pembudidaya di tanah warisan Dao. Dao menjadi biduk surgawi, Dao menjadi zephir tander, biksu tanpa bentuk dan Dao menjadi bumi jahat masih menjaga di luar domen tiga kesengsaraan. Mereka sedang bermeditasi atau tenggelam dalam pikiran dan tidak ada tanda-tanda ketidaksabaran di wajah mereka. Meskipun Dao menjadi kematian tersembunyi tidak muncul, semua orang tahu bahwa dia pasti ada di dekatnya. Terlepas dari empat murid tituler, sejumlah besar pembudidaya dari berbagai sekte dan faksi besar telah berkumpul di sekitarnya. Semua orang ingin menunggu hasil. Dalam sekejap mata, lima belas hari berlalu, jumlah pembudidaya di luar domen tiga kesengsaraan tidak berkurang. Di akhir domen tiga kesengsaraan, Suzimo yang duduk di depan patung batu leluhur setengah bela diri telah berkultivasi selama lima belas tahun. Hari ini, dia akhirnya mencerna esensi spirit of half martial Ancestor Imperial Sky yang dia makan sepenuhnya. Kekuatan raw esensinya telah mencapai puncaknya. Selama lima belas tahun terakhir, pencerahan yang diperoleh half martial Ancestor Imperial Sky ketika dia menerobos ke ranah Void Reversion mengalir melalui pikiran Suzimo berulang kali. Dia secara bertahap merasakan kesempatan untuk menerobos. Raw esensi berambut hitam akhirnya akan melangkah ke ranah Void Reversion setelah mengalami pembaptisan teknik kultivasi teratas dari sekte abadi, Buddha, dan Iblis. Dalam kesadarannya, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Sansekerta bergema tanpa henti di seluruh dunia. Tubuh Buddha Raksasa muncul di belakang raw esensi berambut hitam. Ki Iblis hitam dimuntahkan tanpa henti dari tubuh raw esensi berambut hitam. Itu dingin dan menakutkan saat melingkar di udara, membentuk senjata surgawi seperti sabit. Tiga teknik kultivasi tingkat atas dari sekte abadi, Budis, dan Iblis, manual guntur ungu, sutra rule hari agung, dan sutra benih Iblis hati dao, terus-menerus ditempa. Raw esensi berambut hitam menjadi lebih murni dan kotorannya menghilang tanpa jejak. Lautan kesadarannya mendidih. Mata Suzimo terbuka dan bersinar dengan cahaya surgawi saat dia mengangkat kepalanya dan melolong. Ledakan. Kesadaran rohnya bergetar. Rambut hitam raw esensi berambut hitam menari dan auranya naik terus-menerus, memancarkan cahaya tak berujung saat kesadaran rohnya berkembang. Itu telah menembus. Roh itu disempurnakan dan dikembalikan ke kehampaan. Alam pengembalian kekosongan. Suzimo bisa dengan jelas merasakan kekuatan roh esensi pengembalian Void. Dengan satu pemikiran tentang kesadaran rohnya, dia bisa memobilisasi lebih banyak lagi kekuatan Dharma. Biasanya, jangkauan kesadaran roh Void reversion tahap awal bisa mencapai 50 km. Bahkan pada puncaknya, itu tidak bisa melebihi 500 km. Namun, jangkauan kesadaran roh Suzimo telah mencapai 500 km. Teknik kultivasi terbaik dari sekte abadi, budis, dan iblis memungkinkan roh esensinya menjalani transformasi lain. Karena Void reversion terlalu penting bagi Suzimo. Awalnya, ketika murid tituler merilis keterampilan rahasia roh esensi mereka, dia hanya bisa menggunakan manik-manik doa mingwang, benih lotus hijau penciptaan dan harta lainnya untuk bertahan secara pasif. Namun, setelah dia memasuki ranah Void reversion, dia akan dapat melepaskan skill rahasia esens spirit yang telah dia kembangkan di masa lalu. Meskipun dia hanya berada di ranah Void reversion tahap awal, roh esensinya yang berambut hitam memiliki tiga teknik kultivasi terbaik dari keabadian, Buddha, dan iblis, kekuatan roh esensinya tidak lebih lemah dari murid tituler manapun. Begitu dia memasuki ranah Void reversion, kekuatan semua seni dharmanya akan meningkat secara eksponensial. Meskipun baru 15 hari, Suzimo telah berubah terlalu banyak. Saat ranah kultivasinya stabil, kesadarannya berangsur-angsur kembali normal. Tatapan Suzimo berkedip dan dia merenung sejenak. Dia tidak terburu-buru untuk meninggalkan tempat ini. Dia masih punya waktu. Sekarang dia telah menembus ke ranah Void reversion, dia seharusnya tidak memiliki masalah berurusan dengan Dao being heavenly deeper dan murid tituler lainnya dengan peningkatan kekuatan tempurnya. Namun, dia masih tidak percaya diri melawan di In. Suzimo bermaksud untuk terus mengolah banyak teknik iblis dari sutra benih iblis hati Dao. Semakin banyak seni dharma yang dia pahami, semakin besar kepercayaan dirinya terhadap di In. Teknik iblis dari sutra benih iblis hati Dao mencakup semuanya. Ada teknik kultivasi dari ketujuh sekte iblis saat ini di dalamnya. Ada keterampilan rahasia roh esensi yang sangat aneh di sutra benih iblis hati Dao. Keterampilan rahasia itu dikenal sebagai seni pencarian jiwa. Itu bukan seni dharma murni ofensif tetapi teknik yang bisa menangkap roh esensi seorang kultivator hidup-hidup dan mengumpulkan ingatannya. Tentu saja, tidak pasti berapa banyak ingatannya yang bisa dikumpulkan. Lebih jauh lagi, bahkan jika roh esensi yang ditargetkan oleh seni pencarian jiwa tidak mati, mereka akan dianggap sebagai idiot tanpa kesadaran. Ada juga teknik visual yang dikenal sebagai mata iblis surgawi dan mirip dengan mata penyihir dari sekte gadis murni. Jika seorang kultivator dikendalikan oleh teknik visual itu, dia tidak akan melanggar bahkan jika dia diminta untuk bunuh diri. Tentu saja, kekuatan serangan dari teknik mata ini tidak kuat dan jauh lebih lemah dari mata naga penerangan miliknya. Su Zemo tidak bangun dan terus duduk. Roh esensinya masih memelihara penciptaan trate hijau dan mengolah berbagai teknik iblis dari sutra benih Vien Hati Dao. Dengan ingatan setengah bela diri leluhur Imperial Sky, Su Zemo mampu mengolah teknik iblis itu dengan setengah usaha. Dalam sekejap mata, lima hari lagi berlalu di luar sementara Su Zemo berkultivasi selama lima tahun lagi. Dalam lima tahun terakhir, dia telah mengembangkan lebih dari setengah teknik iblis dalam sutra benih iblis Hati Dao dan bahkan berhasil mengolah seni dharma terkuat di dalamnya. Su Zemo berdiri dan bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, dia berhenti di tengah jalan dan berseru pelan. Sesuatu berubah dalam kesadarannya sekali lagi. Tepatnya, Lotus Hijau Penciptaan telah berubah. Awalnya, Lotus Hijau Penciptaan berada di kelas lima. Itu adalah platform Lotus Hijau yang diselimuti oleh kekacauan dan cahaya gemerlap dengan lima lapis kelopak bunga raksasa. Tapi sekarang, Lotus Hijau Penciptaan mengalami perubahan lagi. Di tengah platform Lotus Hijau, lingkaran kelopak lembut tumbuh sekali lagi. Mereka berwarna hijau zamrut dan perlahan mekar. Kelas 6 Ini adalah tanda dari Lotus Hijau Penciptaan yang maju ke kelas 6. Namun, perubahan ini tidak berhenti. Di bawah teratai hijau penciptaan, batang teratai hijau dan ramping tumbuh. Itu lurus seperti batu giyok dan kristal. Benang tipis di dalamnya jelas seperti pembuluh darah manusia. Daun teratai raksasa tumbuh dari batangnya. Su Zimo sangat gembira. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa ini adalah bentuk terakhir dari Lotus Hijau Penciptaan. Meskipun Lotus Hijau Penciptaan ada dalam kesadarannya, seolah-olah Lotus Hijau itu terhubung ke dunia. Batangnya berakar di lautan kesadarannya dan bunga teratai mengjulang ke Cakrawala dengan daunnya menutupi langit. Teratai hijau bergoyang dan kekacauan menghilang saat seluruh kesadaran roh bergetar. Teratai hijau kreasi kelas 6 sebanding dengan senjata Daul Lord Darmik Bawaan. Mata Su Zimo bersinar terang saat dia berjalan keluar dari kuburan dan menuju keluar domain 3 kesengsaraan. Dia hanya bisa kembali ke warisan lain di sini jika dia punya kesempatan. Solitaire Cloud tidak punya banyak waktu lagi. Dia tidak mungkin menghabiskan Solitaire Cloud sampai mati hanya untuk mendapatkan warisan di sini. Kolam petir di atas tidak bereaksi sama sekali padanya ketika dia melangkah ke domain 3 kesengsaraan lagi. Api karma tidak muncul kembali ketika dia melintasi gurun. Setelah melewati domain 3 kesengsaraan, dia sudah mendapatkan pengakuannya dan bisa melewatinya sesuka hati. Di luar domain 3 kesengsaraan. Setelah 20 hari, Daul menjadi biduk surgawi dan empat murid tituler lainnya belum pergi. Mereka bukan satu-satunya, bahkan para pembudidaya di sekitarnya menunggu dengan nafas tertahan. Perlahan-lahan. Sesosok muncul di wilayah es dan berjalan mendekat. Lihat, seseorang keluar. Seorang kultifator menunjuk ke domain 3 kesengsaraan dan berteriak. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya melihat ke atas. Mata Daobeing Zephir Tander menyala dan kilat menyambar. Dia berdiri perlahan dan mencibir, Fufu, seperti yang diharapkan. Suzimo, mau tak mau kamu keluar sendiri. Bab 1024, takut kamu tidak akan bisa mengambilnya. Sosok di wilayah es secara bertahap menjadi lebih jelas, tidak diragukan lagi itu adalah Suzimo. Daobe menjadi bumi jahat mencibir dan berdiri. Mong Formless juga terbangun dari meditasinya dan menyentuh tas penyimpanannya. Ikan kayu dan palu sudah ada di tangannya. Daobe menjadi biduk surgawi tersenyum dan mengirim transmisi suara secara diam-diam, semuanya, kita tidak bisa menahan diri kali ini. Bunuh dia dengan sekuat tenaga agar tidak terjadi hal yang tidak terduga. Betul sekali. Biksu tanpa bentuk mengangguk. Keadaan tak terduga yang mereka khawatirkan tidak lain adalah Diyin yang kembali dan mengambil harta milik mereka. Tak lama, Suzimo melangkah keluar dari domain tiga kesengsaraan. Daobe menjadi biduk surgawi dan tiga lainnya sudah mengelilinginya dengan niat membunuh. Mengamati sekelilingnya, mata Suzimo berbinar dan dia mengangguk. Bagus sangat bagus. Anda semua ada di sini sehingga saya tidak perlu mencari Anda satu per satu. Petik 2. Hem. Saat itu, Daobe menjadi biduk surgawi dan tiga murid tituler lainnya secara bertahap menyadari ada sesuatu yang salah. Sekilas, Suzimo tidak berbeda dari sebelumnya. Namun, aura yang dia pancarkan jauh lebih ganas dari sebelumnya. Kehadirannya kuat, kekuatannya tidak terkendali sementara tatapannya menakutkan dan tajam seperti pisau yang tidak bisa dihindari. Alam pengembalian Void Ketika kesadaran roh Daobe yang malevolenert menyapu Suzimo, jantungnya berdetak kencang. Hem. Ketika Daobe menjadi biduk surgawi, Daobe menjadi zephir tander dan biksu tanpa bentuk menyapu kesadaran roh mereka melewati Suzimo, hati mereka juga berdetak kencang saat ketidakpercayaan memenuhi mata mereka. Bagaimana itu mungkin? Suzimo baru saja menerobos ke alam Naschen Sol yang disempurnakan di Pesta Teh Seribu Bangau. Bagaimana dia bisa menerobos kerana Void Reversion hanya dalam 20 hari? Selanjutnya, ini adalah tanah warisan Daobe yang berada dalam dimensinya sendiri yang terpisah. Rohki itu tipis dan dia bahkan tidak bisa memahami langit dan bumi, bagaimana dia bisa menerobos. Bahkan jika Daobe menjadi biduk surgawi dan tiga murid tituler lainnya memeras otak mereka, mereka tidak akan dapat membayangkan apa yang telah dialami dan diperoleh Suzimo di akhir domen tiga kesengsaraan. Alam pembalikan Fevoid. Dia menerobos. Surga, peluang macam apa yang diperoleh Suzimo di dalam? Gelombang keterkejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan. Seketika, Daobe menjadi biduk surgawi dan tiga murid tituler lainnya merasakan tekanan besar. Perbedaan antara ranah Naschen Sol dan Void Reversion adalah ranah kultifasi utama dan kekuatan tempurnya pasti akan meningkat juga. Sebelum ini, Suzimo tidak memiliki banyak kesempatan untuk membalas serangan gabungan mereka. Tapi sekarang dia berada di ranah Void Reversion, dia pasti memiliki kekuatan untuk mengancam mereka. Pada saat itu, mereka semua memperhitungkan bahwa meskipun Suzimo berada di alam Void Reversion, dia hanya berada di tahap awal dari alam Void Reversion. Tidak mungkin dia bisa menang melawan empat dari mereka. Namun, pertempuran ini tidak akan semudah awalnya. Jika Suzimo mempertaruhkan nyawanya, ada kemungkinan besar dia akan menyeret salah satu dari mereka bersamanya. Mereka berempat tidak menyadari bahwa Suzimo tidak hanya akan membunuh satu atau dua orang. Dia akan mengubur mereka semua di tanah warisan Dao. Suzimo, pemisah surgamu ada di tanganku. Dao menjadi biduk surgawi tampak santai dan tersenyum. Gunung magnet mistik ada di tangan Dao Beying Malevolent Earth. Harta apalagi yang kamu miliki. Anda tidak memiliki apa-apa selain lotus hijau penciptaan. Pelindung Su, jika Anda mengembalikan lotus hijau penciptaan ke Sekte Buddha, saya bisa mundur dari pertempuran ini. Biksu tanpa bentuk berkata dengan acu-ta'acu, kami para siswa budis selalu menjauhkan diri dari urusan duniawi dan tidak ingin berkelahi dengan orang lain. Namun, saya tidak tahan melihat harta ini jatuh ke tangan iblis-iblis seperti Anda. Petik 2 Kata-katanya terdengar benar tetapi sangat munafik. Ini hampir merupakan bentuk pemusnahan namun, itu disebut berdiri jauh dari urusan duniawi. Bahkan para pembudidaya di sekitarnya tampak jijik. Jika Suzimo menyerahkan lotus hijau penciptaan, Biksu tanpa bentuk mungkin mundur dari pertarungan. Namun, tanpa penciptaan trate hijau, kekuatan tempur Suzimo akan sangat berkurang dan dia pasti akan dibunuh oleh Dao menjadi biduk surgawi dan dua lainnya. Dalam hal ini, Biksu tanpa bentuk tidak hanya akan mendapatkan trate hijau penciptaan, dia juga akan mendapatkan reputasi yang baik. Pikiran Mong Formless tidak dapat disembunyikan dari banyak pembudidaya yang hadir. Fufufu, kamu ingin lotus hijau penciptaan. Suzimo tidak bisa menahan tawa. Dia menatap Mong Formless dan menarik kembali senyumnya, berkata dengan dingin, Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Saat dia mengatakan itu, kilat ungu menyambar di tubuhnya dan sepasang sayap raksasa kekuatan Dharma tumbuh dari punggungnya. Dia berubah menjadi sambaran petir dan tiba di hadapan Mong Formless secara instan. Terhadap empat murid tituler, Suzimo tidak takut dan menyerang lebih dulu. Saat Suzimo bergerak, keempat murid tituler langsung bereaksi. Pedang lain muncul di tangan Daubeng Heavenly Deeper, itu adalah Heaven Splitter milik Suzimo. Heaven Splitter bukanlah senjata darmik takdir Suzimo dan dapat digunakan oleh Daubeng Heavenly Deeper saat yang terakhir mendapatkannya. Dia sekarang memiliki dua pedang di tangannya. Bintang mengepung bulan. Memegang dua pedang darmik bawaan di tangannya, Daubeng menjadi biduk surgawi menebas ke arah punggung Suzimo. Di atas Cakrawala, langit berbintang raksasa muncul. Bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan gemilang seolah-olah cahaya bintang yang tak ada habisnya menghujani mereka. Bintang muncul. Sinar pedang itu sangat dingin. Di bawah iluminasi cahaya bintang yang tak berujung, itu berubah menjadi dua bulan terang yang merobek kehampaan dan turun. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Seolah-olah dua bulan Purnama jatuh dari Cakrawala dan menebas ke arah Suzimo. Ini adalah murka Cakrawala dan tak terbendung. Oh, oh. Daubeng Zephir Tander mencengkeram palu dengan kedua tangan dan memutar tubuhnya, menyebabkan serangkaian badai berputar di sekitar palu. Badai berputar di sekelilingnya, membentuk tornado yang menghubungkan langit dan bumi. Itu menyapu ke arah Suzimo dengan kekuatan yang menakutkan. Kemana pun ia lewat, pasir dan batu memenuhi langit dan lumpur bergejolak, seolah-olah bisa menghancurkan semua kehidupan. Dao menjadi bumi jahat mengayunkan tombak tulangnya dan ki jahat yang tak berujung melonjak, membentuk kabut hitam yang melonjak dengan keras dan berubah menjadi kepala yang mengancam di udara. Kepala hitam jahat itu membuka mulutnya dan menggigit Suzimo dengan kejam. Tiga murid tituler menyerang pada saat yang sama. Ada juga kemungkinan bahwa Dao menjadi kematian tersembunyi ada di dekatnya. Meskipun dia tidak muncul, dia bisa memberikan pukulan fatal kapan saja. Adegan di depannya sangat mirip dengan bagaimana mereka berempat mengepung dan mencoba membunuh Suzimo 20 hari yang lalu. Selanjutnya, serangan dari Dao Bang Heavenly Deeper dan dua murid tituler lainnya bahkan lebih menakutkan, jelas bahwa mereka telah menggunakan kekuatan penuh mereka. Itu mencekik. Bahkan para pembudidaya yang menonton merasa jantung mereka berdetak kencang dan mati lemas. Apakah ini kekuatan murid tituler? Bahkan Dewa Dao karakteristik Dharma tidak akan mampu bertahan lebih dari satu nafas melawan serangan gabungan seperti itu. Ekspresi Mong Formless tenang dan dia tidak panik sama sekali saat dia membanting palu di tangannya. Dong! Suara ikan kayu berdering. Para pembudidaya di sekitarnya merasakan jantung mereka berdetak kencang. Banyak pembudidaya mencengkeram dada mereka dan terhuyung-huyung kekejauhan dengan ekspresi sedih. Bahkan penonton harus mempertaruhkan hidup mereka dalam pertempuran besar seperti itu. Jika itu yang terjadi pada para pembudidaya yang menonton dari jauh, sulit bagi mereka untuk membayangkan dampak seperti apa yang akan diterima Suzy Mo di tengah keributan. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa serangan dari tiga murid tituler sudah hancur. Kecuali Suzy Mo bisa melepaskan kekuatan tempur dan metode untuk menandingi mereka berempat sendirian, dia pasti akan terluka parah. Membunuh Suzy Mo meraung dan tunder celapkil meledak, meniadakan dampak suara ikan kayu. Biksu botak, ini adalah lotus hijau penciptaan. Aku khawatir kamu tidak akan bisa menerimanya. Suzy Mo berteriak dan glabelanya bersinar. Bayangan hijau muncul dan teratai kristal seperti batu giok zamrut muncul. Bukan hanya platform lotus, ada daun lotus dan batangnya juga. Ini adalah lotus hijau penciptaan yang sepenuhnya terbentuk. Bab 1025, Sabit Iblis Surgawi. Sementara yang lain tidak merasakan apa-apa ketika mereka melihat lotus hijau penciptaan dalam bentuk lengkapnya, Mong Formless terkejut. Untuk penciptaan teratai hijau tumbuh ke keadaan seperti itu berarti sudah mencapai kedewasaan. Dikatakan dalam buku-buku kuno dari Biara-Biara Buddha bahwa ketika penciptaan teratai hijau mencuri ciptaan dari surga dan bumi untuk mencapai kelas 6 dan mencapai kedewasaan, selain dari peningkatan besar dalam kekuatan, juga akan ada banyak ketidakjelasan lain yang diperoleh. Sepanjang sejarah, hanya Kaisar Buddha kuno yang berhasil memelihara teratai hijau penciptaan kelas 8 dengan mengandalkan kebijaksanaan, peluang, dan ketekunan yang luar biasa, itu sebanding dengan senjata Kaisar. Setelah itu, tidak ada yang menghasilkan teratai hijau penciptaan kelas 7. Selama periode waktu ini, memang ada orang yang berhasil menghasilkan teratai hijau kreasi kelas 6. Namun, lotus hijau penciptaan membutuhkan pemeliharaan roh esensi seseorang. Karena itu, kultivasi para pembudidaya ini berkembang perlahan dan masa hidup mereka akhirnya habis, menyebabkan mereka berhenti di alam karakteristik Dharma. Namun, pembudidaya di depannya baru berusia lebih dari 100 tahun dan telah berhasil memelihara teratai hijau penciptaan kelas 6. Ini terlalu menakutkan. Pikiran ini melintas di benak Mong Formless. Itu tidak pernah terdengar untuk Paragon untuk mencapai ranah void reversion pada usia lebih dari 100 tahun. Namun, fakta bahwa seseorang berhasil memelihara teratai hijau penciptaan kelas 6 sambil maju ke ranah void reversion dalam waktu kurang dari 200 tahun terlalu menakutkan. Itu tak terbayangkan. Alam void reversion memiliki umur 5.000 tahun. Pengembalian void yang berusia lebih dari 100 tahun terlalu muda. Pemuda di depannya memiliki lebih dari cukup waktu untuk memelihara lotus hijau penciptaan dan membiarkannya naik satu atau dua tingkat lagi. Pada saat itu, teratai hijau kreasi kelas 7 atau bahkan kelas 8 akan muncul kembali. Seluruh darat Antian Huang akan terguncang. Memikirkan hal itu, Biksu tanpa bentuk bergidik. Dia tidak bisa membiarkan orang itu bangkit. Dia harus membunuh orang itu di sini dan mengambil lotus hijau penciptaan. Dalam sekejap mata, ribuan pikiran melintas di benak Mong Formless. Namun, dia tidak menghentikan apa yang dia lakukan. Kidarah melonjak saat dia memegang ikan kayu di tangan kirinya dan palu kayu di tangan kanannya, menghantamkannya ke arah Suzimo. Pada saat itu, pedang ganda Daobeing Heavenly diperturun lebih dulu. Dua bulan purnama dingin yang diselimuti bintang-bintang turun di belakang kepala Suzimo dengan niat membunuh yang tajam. Tanpa menoleh, Suzimo menutup jarinya dan menyulap seni pedang yang menebas di belakangnya dengan lembut. Ciii, sinar pedang yang menyelaukan meledak dengan niat membunuh yang sangat kuat. Jika niat membunuh yang dilepaskan oleh dua bulan purnama dapat dianggap sebagai sungai, niat membunuh yang dilepaskan oleh pedang ki seperti lautan tanpa akhir. Ketika niat membunuh surga dilepaskan, bintang-bintang bergeser tidak sejajar. Bintang-bintang di langit dilemparkan ke dalam kekacauan oleh niat membunuh. Mereka bertabrakan dan berubah menjadi aliran cahaya yang jatuh satu demi satu. Tanpa dukungan cahaya bintang, dua bulan purnama diiris menjadi dua oleh pedang ki dan langsung bubar. Ki pedang putih tidak menghilang dan menebas ke arah dao menjadi biduk surgawi. Pedang itu ki lagi. Dao menjadi biduk surgawi terkejut. Dalam pertukaran sebelumnya, seni darmanya dihancurkan oleh ki pedang ini. Sekarang Suzimo berada di ranah void reversion, kekuatan pedang ki jelas lebih kuat. Dao menjadi biduk surgawi tidak berani ceroboh dan buru-buru menebas beberapa niat pedang, ingin menghancurkan pedang ki. Karena itu, serangannya terhadap Suzimo sedikit melambat dan tidak bisa menimbulkan ancaman nyata. Setelah mengeksekusi seni pedang pembunuh surga, Suzimo menyulap segel tangan sekali lagi dan ki iblis hitam pekat yang menusuk tulang muncul di udara. Ki iblis tampak lebih murni dan lebih kental daripada ki iblis bumi jahat Dao. Tidak peduli apa, Dao menjadi bumi jahat hanyalah seorang murid tituler. Tidak mungkin teknik iblisnya bisa dibandingkan dengan langit kekaisaran leluhur setengah bela diri. Meskipun Suzimo telah mengembangkan seni Dharma Abadi dan Buddha selama lebih dari seratus tahun, saat ini, kekuatan Dharma iblis Daonya adalah yang terkuat. Apa yang dia makan bukan hanya esen Spirit of Half Martial Ancestor Imperial Sky, dia juga mewarisi pemahaman dan pemahaman yang terakhir tentang iblis Dao. Ki iblis yang bergemuruh berkumpul di udara dan berubah menjadi sabit raksasa yang gelap gulita dan dingin. Ketika kepala jahat yang melayang di atas melihat sabit hitam pekat, ekspresinya berubah drastis. Para pembudidaya lain yang hadir tidak dapat mengenalinya. Namun, sebagai murid tituler dari sekte bumi jahat, dia dengan cepat mengingat beberapa legenda sekte tersebut. Sabit Iblis Surgawi Dao menjadi jahat bumi terdengar dari kepala jahat dengan sedikit ketakutan. Sabit Iblis Surgawi adalah seni Dharma kelas atas dari iblis kuno Dao. Itu sangat ganas dan terspesialisasi dalam menuai kehidupan para pembudidaya. Tidak banyak orang dari alam kultivasi yang sama yang bisa bertahan melawan sabit. Seni Dharma itu telah lama hilang dan dia tidak mengharapkannya muncul kembali. Seni Dharma terkuat yang tercatat dalam sutra benih iblis hati Dao tidak lain adalah Sabit Iblis Surgawi. Astaga! Sabit Vien Surgawi raksasa terangkat dan melesat di udara seperti bayangan hitam, menebas dengan keras ke kepala jahat yang masuk. Di mana-mana sabit raksasa itu berlalu, kehidupan tampaknya terkuras bersih. Kepala jahat itu bertabrakan dengan sabit Iblis Surgawi tanpa menimbulkan suara keras. Mendesis! Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, sabit Iblis Surgawi membelah kepala raksasa di udara dan menebas perlahan. Kepala jahat itu bergoyang dan kijahatnya bisa menghilang kapan saja. Astaga! Kepala itu membuka mulutnya dan tombak tulang yang menyeramkan menusuk, mendarat dengan keras di tepi sabit. Ledakan! Terdengar suara yang memekakan telinga. Kepala jahat dan sabit Iblis Surgawi bubar sepenuhnya. Dalam ki Iblis yang gelap gulita, sesosok jatuh dari udara dengan cara yang menyedihkan. Darah menetes dari sudut mulutnya, itu adalah pemandangan yang menakutkan. Dia terluka. Pertukaran tunggal telah melukai Dao menjadi bumi jahat. Kerumunan jatuh ke dalam keributan. Memikirkan bahwa Suzimo akan menjadi sangat menakutkan sekarang karena dia berada di ranah Void Reversion, dia berhasil melukai salah satu murid tituler, Dao menjadi bumi jahat, dengan satu seni Dharma. Lebih jauh lagi, itu di bawah premis dia melawan empat orang sendirian. Kenyataannya, sabit Iblis Surgawi setara dengan gerakan yang berasal dari pencerahan seumur hidup dari langit kekaisaran leluhur setengah bela diri tetapi dilepaskan oleh tangan Suzimo. Bagaimana mungkin Dao menjadi bumi jahat bertahan melawannya? Jika bukan karena reaksinya yang cepat dan penggunaan senjata Dharmik takdirnya yang tepat waktu untuk bertahan, dia pasti sudah terluka parah sekarang. Nih. Pada saat yang sama, Suzimo melantunkan bahasa Sansekerta dan melepaskan mantra daming, membentuk segel perangkap abadi. Setelah memasuki ranah Void Reversion, kekuatan seni Dharma itu meningkat secara eksponensial juga. Di udara, telapak tangan emas raksasa turun dan hancur ke arah Dao being Zephyr Thunder yang dikelilingi oleh lapisan badai. Dibandingkan dengan sabit Iblis Surgawi, kekuatan segel perangkap abadi jauh lebih lemah. Meskipun tidak bisa melukai Dao menjadi Zephyr Thunder, itu berhasil memblokir serangannya. Saat Suzimo menyerang, dia melepaskan segala macam seni Dharma dan memblokir ketiga murid tituler tanpa menahan diri. Serangan dari tiga murid tituler berhenti sejenak. Bagi orang lain, jeda sesaat ini mungkin tidak berarti apa-apa. Namun, itu lebih dari cukup untuk Suzimo. Dalam pertarungan antara para ahli, satu instan membuat semua perbedaan. Pada saat itu, Suzimo berada dalam situasi satu lawan satu melawan Mong Formless. Mong Formless baru menyadari itu ketika dia menyerang. Namun, sudah terlambat. Bab 1026, kekuatan trate hijau didirikan. Mong Formless ingin mundur tetapi sudah terlambat. Suzimo mencengkeram batang trate hijau ramping dari lotus hijau penciptaan dan menyambut ikan kayu dan palu yang masuk. Ledakan. Tiga senjata Dharma bertabrakan dengan ledakan keras. Trate hijau penciptaan bergetar dengan lembut dan melepaskan kekuatan mengerikan yang menangkis dua senjata Dharma Biksu tanpa bentuk secara instan. Ah! Mong Formless berteriak kesakitan saat telapak tangannya robek dan darah menyembur keluar. Dia tidak bisa memegang dua senjata Dharma dan mereka terbang keluar dari tangannya. Sebelum Suzimo maju ke Rana Void Reversion, Mong Formless sudah bukan tandingannya dalam pertarungan jarak dekat. Tubuh Suzimo mengalami kesengsaraan angin dan api di domain tiga kesengsaraan. Ditambah dengan kelahiran kembali dagingnya oleh sisa-sisa kekuatan Dharma yang dilepaskan oleh tokoh perkasa kuno, fisiknya bahkan lebih menakutkan sekarang. Selanjutnya, dia sudah maju ke Rana Void Reversion dan menggunakan trate hijau penciptaan kelas enam Biksu tanpa bentuk tidak bisa bertahan sama sekali. Jika bukan karena fakta bahwa dua senjata Dharma di tangan Biksu tanpa bentuk adalah harta biara tanpa bentuk dan setara dengan manik-manik doa Mingwang, kedua senjata Dharma itu akan dihancurkan oleh trate hijau penciptaan. Sekarang Suzimo berada di atas angin, dia tanpa henti. Biksu botak, serahkan hidupmu. Tatapannya seperti obor saat dia berteriak dan melangkah maju. Lotus hijau penciptaan di tangannya berayun lembut dan platform lotus turun, menabrak kepala Mong Formless. Tatapan Mong Formless sangat ganas dan ekspresi kebaikannya sebelumnya telah lama menghilang. Sebagai murid tituler, bahkan jika dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan untuk saat ini, dia tidak takut menghadapi bahaya seperti itu. Dia menggesek tas penyimpanannya dan memanggil cermin kuno di atas kepalanya. Berdengung. Cermin kuno itu bersinar terang dan mengembang dengan cepat, berkilauan dengan enam pola Dharma dan Biksu tanpa bentuk terlindung di bawahnya. Cermin kuno itu juga merupakan senjata Dao Beeng Dharmik. Para pembudidaya di sekitarnya dipenuhi dengan rasa iri. Meskipun mereka telah memasuki tanah warisan Dao, sebagian besar pembudidaya tidak memiliki senjata Dharma bawaan. Itu sudah tidak buruk jika mereka bisa memiliki senjata Dharma tingkat sempurna. Tapi sekarang, Mong Formless telah mengungkapkan tiga senjata Dharmik bawaan. Kekuatan murid tituler tidak hanya dalam kekuatan tempur mereka tetapi juga fondasi, kartu truf, dan harta mereka. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, sulit bagi murid tituler untuk dibunuh oleh siapapun dari alam kultivasi yang sama. Tapi sekarang, monster yang menjelma dari dunia kultivasi muncul entah dari mana dan menghancurkan situasi ini. Orang ini tegas dalam membunuh dan tidak kenal takut. Setelah memasuki tanah warisan Dao, dia telah membunuh dua murid tituler. Di medan perang, ketika Suzimo melihat Mong Formless mengeluarkan senjata Dharma bawaan, cermin kuno, kilatan dingin melintas di matanya saat dia berteriak dengan suara menggelegar, hancur. Teratai hijau turun dan menabrak cermin kuno. Ledakan. Ada ledakan yang memekatkan telinga. Terhadap dampak yang luar biasa, tubuh Mong Formless membungkuk dan kakinya tenggelam jauh ke dalam lumpur, menutupi lututnya. Of! Dia meludahkan seteguk darah dengan ekspresi pucat. Pertukaran langsung ini menyebabkan tulangnya terasa seperti akan hancur, suara berderit bergema dari tubuhnya saat organ-organnya bergetar hebat. Saat itu, dia mendengar suara aneh. Retakan, retakan, retakan. Serangkaian seruan terdengar dari kerumunan dan banyak orang tersentak. Mong Formless mengangkat kepalanya tiba-tiba dan melihat ke atas. Retakan muncul di cermin kuno di tangannya dan menyebar terus-menerus, melapisi seluruh cermin dalam sekejap mata. Hancur! Senjata Dao Bang Darmic Bawaan tidak dapat menahan satu serangan pun dari penciptaan Teratai Hijau dan Hancur. Teratai Hijau kreasi kelas 6 bisa bertarung melawan senjata Dao Lord Darmic Bawaan. Tidak ada goresan pada Kreation Green Lotus setelah menghancurkan senjata bawaan Dao Bang Darmic, masih hijau dan berkilau seperti biasanya. Melihat cermin kuno yang hancur, Mong Formless tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya dan ekspresinya berubah. Astaga! Lotus Hijau penciptaan bergoyang dan hancur sekali lagi. Semangat Kiteratai Hijau luar biasa dan setiap daun teratai sejernih kristal seperti harta terindah di dunia. Namun, ketika Platform Lotus hancur, itu membawa aura destruktif. Kedalaman mata Mong Formless dipenuhi dengan ketakutan. Jika senjata Dharma bawaannya dihancurkan oleh Platform Lotus, tubuhnya akan dihancurkan menjadi bubur berdarah di bawah penindasan Platform Lotus. Pada saat itu, kakinya sangat tenggelam ke dalam lumpur. Sudah terlambat baginya untuk mencabut dirinya sendiri dan melarikan diri. Karena bahkan senjata Daobeing Dharmic tidak dapat bertahan melawan kekuatan Lotus Hijau penciptaan, metodenya yang lain juga tidak berguna. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengaktifkan skill rahasia esens spirit miliknya. Jari tanpa bentuk. Mong Formless meraung dan glabelannya bersinar. Kesadaran roh yang sangat menakutkan meledak dan mengembunkan jari di udara, menunjuk ke kepala Susimo. Pada saat yang sama, Daobeing Heavenly Deeper baru saja menyelesaikan Heaven's Lying Sword Art. Daobeing Malevolent Earth menderita kejutan yang cukup besar setelah bertabrakan dengan Heavenly Vien Skite dan baru saja mendarat. Daobeing Zephyr Thunder juga baru saja menghancurkan telapak tangan emas segel perangkap abadi. Ketika tiga murid tituler melihat itu, mereka tidak ragu-ragu dan segera membuat reaksi yang paling tepat. Sudah terlambat bagi mereka bertiga untuk bergerak atau menyulap seni Dharma untuk menyelamatkan Biksu tanpa bentuk. Satu-satunya hal yang bisa mereka gunakan yang akan tiba secara instan adalah skill Rahasia Essence Spirit mereka. Selanjutnya, dalam pertempuran melawan Susimo 20 hari yang lalu, dia terluka parah dan hampir mati setelah tiga murid tituler melepaskan keterampilan Rahasia Roh Essence mereka untuk melawannya. Saat ini, ada empat dari mereka. Termasuk Daobe menjadi kematian tersembunyi, ada lima dari mereka. Tidak perlu bagi Daobe menjadi biduk surgawi untuk mengingatkannya, Daobe menjadi kematian tersembunyi pasti akan memilih waktu terbaik untuk menyerang dan memberikan pukulan fatal. Sebelumnya, Susimo mendapat bantuan dari Demones Ji dan Daobe yang dapat mekara untuk menahan dua murid tituler. Namun, kali ini, Susimo sendirian. Bela diri sunyi, mati. Daobe menjadi bumi jahat meraung dan kesadaran rohnya meledak dari gelabelannya, membentuk tombak tulang yang menyeramkan di udara yang menusuk ke arah Susimo. Seni pengguncang jiwa. Daobe menjadi Zephyr Thunder berteriak. Kesadaran roh yang tebal dan agung berkumpul di udara dan membentuk palu kesadaran roh. Petir menyambar saat menghantam kepala Susimo. Setelah melepaskan skill rahasia essence spirit itu, Daobeing Zephyr Thunder berpikir dalam hati, jika saya bisa mendapatkan purple thunder manual dan menggabungkannya dengan green thunder manualnya, saya akan bisa mengembangkan skill rahasia essence spirit yang bahkan lebih menakutkan. Itu akan menjadi keterampilan rahasia Kaisar Guntur saat itu. Pada pemikiran itu, mata Daobeing Zephyr Thunder terbakar. Bang, ledakan, ledakan. Sebuah bintang yang terkondensasi dari kesadaran roh meledak dari glabela Daobeing Heavenly Deeper dengan cara yang berbeda, memancarkan kekuatan luar biasa yang tiba secara instan. Keempat murid tituler menyerang pada saat yang sama dan melepaskan keterampilan rahasia roh esensi mereka. Dampak dari serangan kesadaran roh yang menakutkan seperti itu mengguncang bumi dan bahkan dapat membunuh Dewa Daobe karakteristik Dharma secara instan. Seluruh kekosongan terdistorsi oleh jalinan empat kesadaran roh. Mereka berempat percaya bahwa bahkan jika Suzimo memiliki senjata dharmic spirit esensi dari sebelumnya, dia tidak akan mampu bertahan melawan skill rahasia esensi spirit mereka. Saat itu, fluktuasi aneh muncul di kehampaan. Sosok buram muncul. Daobe menjadi kematian tersembunyi. Dia tidak terburu-buru untuk menyerang. Dia sedang menunggu senjata dharmic spirit esensi Suzimo gagal sebelum dia mengaktifkan skill rahasia esensi spirit miliknya untuk memberikan pukulan fatal. Bab 1027 membunuh tanpa bentuk. Tiba-tiba, gelombang berubah di medan perang. Awalnya, banyak pembudidaya di sekitarnya masih menebak apakah Suzimo bisa melarikan diri hidup-hidup. Tapi sekarang, ketika keempat murid tituler menggunakan keterampilan rahasia roh esensi mereka, ada sensasi kematian yang mencekik. Tidak ada trik untuk pertarungan antara esensi spirit. Banyak pembudidaya percaya bahwa Suzimo, yang baru saja memasuki ranah void reversion, mungkin dapat bertahan melawan keterampilan rahasia esensi spirit dari seorang murid tituler. Namun, tidak mungkin dia bisa bertahan melawan empat murid tituler. Di medan perang, Suzimo bisa merasakan fluktuasi kesadaran roh yang datang dari belakangnya. Ekspresinya tenang dan tidak ada satu riak pun di matanya. Tiba-tiba, platform lotus hijau yang awalnya hancur bergoyang dan cahaya hijau meledak darinya dengan ketajaman yang tak terbatas. Biji teratai hijau Setelah penciptaan teratai hijau mencapai kelas 6, jumlah biji teratai hijau telah mencapai 54. Astaga, 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 Suzimo berkehendak. Kelimapuluh empat biji teratai hijau itu dibagi menjadi empat kelompok dan ditembakkan. Ada tiga belas di setiap kelompok dan dua sisanya melayang di sekitar Suzimo. Setiap biji teratai hijau bergerap di udara dan cahaya yang menyelimuti tubuhnya samar-samar menyerupai pedang sangat tajam. Ini juga merupakan perubahan yang dibawa oleh kemajuan penciptaan teratai hijau ke kelas 6. Ketajaman setiap biji teratai hijau kental dan samar-samar akan berbentuk pedang. Tiga belas biji teratai hijau berarti ada tiga belas pedang yang menebas keempat kesadaran roh yang masuk. Uff, uff, uff. Tiga belas biji teratai hijau menghantam jari tanpa bentuk berulang kali, menyebabkan seluruh jari penuh lubang. Cahaya pada biji teratai hijau meredup sementara skill rahasia esens spirit milik Mong Formless juga dinetralisir oleh yang pertama. Dentang, dentang, dentang. Tombak tulang kesadaran roh yang datang dari belakang terdiam. Namun, biji teratai hijau tampaknya memiliki mata saat mereka berubah menjadi pedang panjang dan menebas tombak tulang. Dalam sekejap mata, tombak tulang menghilang. Bintang-bintang merobek udara dengan tekanan berat. 13 biji teratai hijau berubah menjadi sinar pedangki dan menghantam pusat bintang berturut-turut, menembus kesadaran roh bintang secara langsung. Palu surgawi yang dipadatkan oleh kesadaran roh Daobeing Zephyr Thunder mengalami nasib yang sama seperti yang dihancurkan oleh biji teratai hijau menjadi ketiadaan. Ini adalah lotus hijau penciptaan. Dengan mencuri ciptaan langit dan bumi untuk ada selamanya, itu bahkan lebih menakutkan sekarang karena telah matang. Awalnya, ketika creation green lotus berada di grade 5, Suzimo masih berada di alam Naschen Sol dan hanya bisa bertahan secara pasif melawan skill rahasia esens spirit dari murid tituler. Tapi sekarang, dia bisa menggunakan benih lotus hijau penciptaan untuk melawan keterampilan rahasia roh esensi dari murid tituler. Empat keterampilan rahasia roh esensi diblokir oleh lotus hijau penciptaan. Saat Daobe menjadi kematian tersembunyi muncul, dia ragu-ragu sejenak sebelum menghilang ke dalam kehampaan sekali lagi. Bukannya dia tidak ingin menyerang, tetapi dia tidak punya kesempatan. Dalam rencana aslinya, akan lebih baik jika Suzimo dibunuh oleh keterampilan rahasia roh esensi dari empat murid tituler. Jika tidak, dia pasti akan mampu menghancurkan penghalang senjata darmik esensi roh Suzimo. Dia kemudian bisa mengambil kesempatan untuk mendaratkan pukulan fatal. Namun, kematian tersembunyi Daobe tidak menyangka bahwa Suzimo bahkan tidak perlu menggunakan manik-manik doa Mingwang untuk bertahan melawan empat keterampilan rahasia roh esensi. Selanjutnya, ada dua biji trate hijau yang sangat tajam mengambang di samping Suzimo. Jika Daobe menjadi kematian tersembunyi menyerang, dia tidak akan mengancam Suzimo dan hanya akan mengekspos dirinya sendiri tanpa alasan. Meskipun dia marah, dia masih menyembunyikan dirinya sendiri. Sebagai seorang pembunuh dari sekte kematian tersembunyi, dia harus bersabar. Selama dia mau menunggu dengan sabar, pasti akan ada kesempatan sempurna untuk menyerang. Untuk Daobe menjadi Zephyr Thunder, Daobe menjadi biduk surgawi dan Daobe menjadi bumi jahat, mereka hanya terkejut bahwa keempat keterampilan rahasia roh esensi tidak berguna. Namun, untuk Mong Formless, itu membuat wajahnya menjadi pucat dan hatinya langsung tenggelam. Pertarungan antara esensi spirits tampaknya lambat tetapi itu terjadi dalam sekejap. Sepanjang seluruh proses, Su Zemo tidak terpengaruh sama sekali. Platform lotus hijau sama seperti sebelumnya, menabrak kepala Mong Formless. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Segel Dharma tanpa bentuk. Mong Formless memberikan dorongan terakhir dan meraum dengan marah. Dia menutup tangannya dan menyulap Darmixel Raksasa dengan kecepatan tercepat, bertabrakan dengan lotus hijau penciptaan. Uff! Itu tidak berhenti sama sekali. Segel Dharma hancur seketika. Daging dan darah berceceran di mana-mana saat tangan Mong Formless dihancurkan oleh platform lotus hijau. Terate hijau terus turun dan menabrak kepala Mong Formless. Iyak! Seperti semangka yang pecah, kepala biksu tanpa bentuk dihancurkan oleh terate hijau dan cairan otaknya berceceran di tanah. Namun, platform lotus hijau tidak ternoda sama sekali. Berdebur. Sebelum platform lotus hijau mendarat di kepalanya, sosok kecil bercahaya terbang keluar dari belakang kepala Mong Formless. Roh esensinya telah keluar dari tubuhnya. Mong Formless adalah murid tituler dan telah berkultivasi selama lebih dari 2000 tahun. Secara alami, tubuh ini sangat berharga dan tidak akan ditinggalkan kecuali benar-benar diperlukan. Namun, kehilangan tubuhnya lebih baik daripada rohnya dihancurkan. Selama roh esensinya masih ada dan dia kembali ke sekte, terlepas dari asimilasi atau melalui pembelian tubuh fisik Dao Beng, dia bisa terus berkultivasi. Tentu saja, mungkin tidak mungkin baginya untuk memulihkan kekuatan tempur sebelumnya. Gelarnya sebagai murid tituler pasti akan digantikan oleh sekte juga. Memikirkan hal itu, dia merasakan gelombang kebencian terhadap Susimo sekali lagi. Anda menyebabkan tubuh saya hancur dan gelar saya hilang. Suatu hari, saya pasti akan membuat Anda membayar untuk ini. Mong Formless berpikir dalam hati. Dia belum menyadari pada saat itu bahwa Susimo tidak akan membiarkan dia meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Saat roh esensinya meninggalkan tubuhnya, dua biji trate hijau yang awalnya berputar di sekitar Susimo terbang keluar dan berubah menjadi dua sinar pedangki yang menebas ke arah roh esensi tanpa bentuk biksu. Seberkas cahaya menghalangi jalan di depan. Seberkas cahaya mengejar dari belakang. Mong Formless tidak berhasil melarikan diri jauh sebelum dia merasakan tusukan tajam. Rasa sakit yang berdenyut datang dari roh esensinya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Su Zimo, apa yang kamu lakukan? Menyadari bahwa dia tidak dapat melarikan diri, biksu tanpa bentuk panik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan keras, saya adalah murid tituler dari biara tanpa bentuk. Apakah kamu benar-benar akan membunuhku? Bahkan jika dia adalah seorang biarawan dari biara tanpa bentuk dan murid tituler, dia tidak bisa mempertahankan ketenangannya dalam menghadapi kematian. Murid tituler adalah orang-orang yang akan saya bunuh. Suara Su Zimo dingin dan tanpa ampun tanpa ragu-ragu. Uff, uff. Dua biji terate hijau menembus esens spirit milik Mong Formless dan ketajaman tak berujung melonjak ke dalam esens spiritnya, memotongnya menjadi beberapa bagian. Roh esensinya dihancurkan. Murid tituler dari biara tanpa bentuk telah jatuh di tanah warisandao. Para pembudidaya di sekitarnya bergidik ketika mereka melihat itu. Melihat sosok hijau di medan perang, semua orang merasa seolah-olah mereka sedang melihat dewa kematian yang telah keluar dari neraka. Saat ini, tiga murid tituler telah mati di tangan Su Zimo di tanah warisandao. Beberapa pembudidaya secara bertahap menyadari. Ketika Su Zimo keluar dari domen tiga kesengsaraan sekali lagi, itu bukan untuk melarikan diri tetapi untuk membunuh. Dia akan membunuh semua murid tituler. Bab 1028, membunuh bumi jahat. Biksu tanpa bentuk meninggal. Ada jeda sesaat di medan perang. Tiga murid tituler menghadapi Su Zimo dan tidak satupun dari mereka membuat gerakan gegabuh. Dao menjadi biduk surgawi dan dua lainnya memiliki ekspresi yang bertentangan. Empat murid tituler mencoba membunuh Daobeying yang baru saja memasuki ranah Void Reversion tetapi salah satu dari mereka malah terbunuh. Menatap punggung Su Zimo dan mayat Biksu tak berbentuk yang babak belur di kakinya, mereka bertiga merasakan dorongan untuk mundur untuk pertama kalinya. Namun, mereka tidak bisa mundur. Bagaimanapun, mereka bertiga adalah murid tituler dan reputasi sekte besar. Hasil dari pertempuran ini belum diputuskan. Jika mereka memilih untuk melarikan diri demi hidup mereka, sekte yang mereka ikuti akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia kultifasi. Lebih jauh lagi, menurut mereka, meskipun Su Zimo berhasil bertahan melawan pertarungan sebelumnya dan bahkan membunuh Mong Formless. Dia hampir selesai dengan kartu trufnya. Lagi pula, dia baru saja memasuki ranah Void Reversion, berapa lama dia bisa bertahan. Berapa banyak kekuatan Dharma yang dia miliki setelah melepaskan begitu banyak seni Dharma yang kuat. Yang paling penting, mereka percaya bahwa diyin pasti bergegas setelah keributan besar di sini. Begitu diyin tiba, Su Zimo pasti akan mati. Sayangnya, Dao menjadi biduk surgawi dan dua lainnya tidak tahu bahwa saat ini, perhatian diyin sepenuhnya terfokus pada Lin Suanji. Di tanah warisan Dao, salah satu dari mereka mengejar sementara yang lain melarikan diri selama 20 hari penuh. Meskipun Lin Suanji tidak bisa mengalahkan diyin secara langsung, dia memiliki banyak trik acak di lengan bajunya dan sangat sulit bagi diyin untuk membunuhnya juga. Dalam 20 hari terakhir, diyin telah menyusul Lin Suanji beberapa kali. Namun, yang terakhir menggunakan banyak metode aneh dan misterius untuk melarikan diri. Di luar domen tiga kesengsaraan, angin melolong dan ki darah memenuhi udara. Setelah membunuh Biksu tanpa bentuk, Su Zimo berbalik perlahan dan menatap Dao menjadi biduk surgawi, Dao menjadi zephir thunder dan Dao menjadi bumi jahat dengan tatapan dingin. Untuk beberapa alasan, mereka bertiga merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan ketika mereka bertemu dengan tatapan Su Zimo. Mereka adalah murid tituler. Bagaimana mereka bisa merasakan tekanan dari tatapan siapapun dari alam kultivasi yang sama? Su Zimo bergerak. Dia berjalan perlahan menuju mereka bertiga dengan langkah mantap. Saat dia melangkah, mereka bertiga merasakan tekanan yang menyesakan menyelubungi mereka. Bayangan besar sepertinya muncul di atas mereka bertiga. Aku punya dendam dengan sekte biduk surgawi dan istana guntur zephir, jadi wajar bagi murid tituler mereka untuk memburuku. Su Zimo menoleh untuk melihat Dao menjadi bumi jahat dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, untuk apa sekte bumi jahat di sini? Kamu iblis-iblis jadi kamu pantas diburu oleh semua orang. Dao menjadi bumi jahat menjawab dengan dingin. Oh. Su Zimo mengangguk. Baiklah kalau begitu, kamu bisa mati sekarang. Saat dia mengatakan itu, sosok Su Zimo melintas dan dia menyerang Dao menjadi bumi jahat dengan penciptaan trate hijau di tangan. Ekspresi Dao being malevolent menjadi dingin saat dia bereaksi dengan cepat dan mengambil gunung mistik magnet dari tas penyimpanannya. Gunung magnet mistik adalah salah satu harta karun unik. Meskipun itu tidak mempengaruhi penciptaan trate hijau, tidak mungkin bagi trate hijau penciptaan untuk menghancurkannya juga. Membunuh. Dao menjadi zephir thunder dan Dao menjadi biduk surgawi menyerang pada saat yang sama. Tidak mungkin mereka bisa membiarkan Dao being malevolent mati juga. Jika Dao menjadi bumi jahat jatuh, hanya mereka berdua yang tersisa. Bahkan jika Dao menjadi kematian tersembunyi dimasukkan, kemungkinan besar mereka akan hancur. Ledakan. Dao menjadi bumi jahat membuang gunung magnet mistik. Darah bumi jahat di gunung magnet mistik telah lama tersapu dan meluas melawan angin, membentuk puncak gunung tinggi yang melindungi Dao menjadi bumi jahat. Dao menjadi bumi jahat mencibir secara internal. Tidak peduli seberapa kuat penciptaan trate hijau, itu tidak bisa menghancurkan harta karun unik. Segel Dharma Rulai. Saat itu, Dao menjadi bumi jahat yang bersembunyi di balik gunung magnet mistik mendengar suara. Su Zimo melantunkan bahasa sansekerta dan kekosongan bergetar. Cahaya kemasan menyinari gelabelannya dan kesadaran roh surgawinya mengembun dengan cepat, membentuk simbol swastika emas. Munculnya kata kuno itu sepertinya bisa membekukan kekosongan dan menekannya. Aura surgawi terpancar. Terhadap aura itu, kesadaran roh esensi dalam Dao menjadi bumi jahat bergidik dan ingin berlutut dan tunduk. Keterampilan rahasia esensi roh. Dao menjadi Zephyr Thunder dan Dao menjadi biduk surgawi berseru dengan mata melebar ketika mereka melihat simbol emas. Mereka tidak menyangka bahwa Su Zimo akan dapat menggunakan skill rahasia esensi spirit saat dia memasuki ranah void reversion. Lebih jauh lagi, kekuatan dari skill rahasia esensi spirit itu membuat keduanya bergidik ketakutan. Segel Dharma Rulai Keterampilan rahasia roh esensi dalam sutra Rulai Hari Agung sangat kuat dan biasanya, itu hanya bisa dilepaskan oleh roh esensi karakteristik Dharma. Kembali di Tau Sandemon Valley, Su Zimo telah mencoba melepaskannya sekali melawan pengejaran Overlord of Levitating Goarpic. Jika Dao Lord Extreme Fire tidak bertindak tepat waktu dan menyuntikkan kekuatan roh esensinya ke dalam segel Dharma, dia akan mati di Tau Sandemon Valley. Kekuatan segel Dharma Rulai yang dilepaskan memang menakutkan. Seorang tuan terbunuh oleh kata emas kecil itu. Kali ini, Su Zimo telah maju ke ranah void reversion. Dengan bantuan tiga teknik kultifasi tingkat atas dari sekte abadi, Buddhis, dan Iblis, kesadaran roh-roh esensinya yang berambut hitam dapat meluas 500 kilometer dan sebanding dengan roh esensi dari karakteristik Dharma. Karena itu, dia mencoba melepaskan segel Dharma Rulai lagi. Namun, dia masih meremehkan persyaratan segel Dharma Rulai pada roh esensi. Meskipun kata emas berhasil diringkas, cahaya roh esensi berambut hitam meredup dan hampir tersedot kering oleh kata emas. Su Zimo merasakan gelombang pusing dan tubuhnya bergoyang. Itu terlalu menakutkan. Su Zimo diam-diam terkejut. Kekuatan roh esensinya masih belum mencukupi. Dia tidak bisa menggunakan skill rahasia esensi spirit ini begitu saja di masa depan. Dia hanya bisa mencobanya jika ranah kultifasinya meningkat satu atau dua tingkat dan kekuatan roh esensinya meningkat. Bumi jahat, hati-hati. Dao menjadi Zephyr Thunder mengingatkan dengan tergesa-gesa. Di udara, kata emas bersinar terang dan menuju gunung magnet mistik. Senjata darmik seperti mistik magnet mountain sama sekali tidak bisa bertahan melawan skill rahasia esensi spirit. Dalam sekejap mata, kata emas melewati gunung magnet mistik dan turun sebelum Dao menjadi bumi jahat. Kata emas maju dan kekosongan runtuh. Kata emas itu membawa aura yang bisa menekan dan menghancurkan segalanya saat bertabrakan. Murid Dao Beng Male Fallen Earth mengerut. Dia jelas tahu bahwa ini adalah keterampilan rahasia roh esensi yang menakutkan, tetapi dia tidak bisa bertahan melawannya. Dia baru saja merilis skill rahasia esensi spiritnya dan tidak bisa memadatkannya lagi dalam waktu singkat. Dalam sekejap mata, kata emas itu tercetak di gelabela bumi Dao menjadi jahat dan menghilang seketika. Dao menjadi bumi jahat bergidik. Saat berikutnya, tatapannya berubah kusam dan tak bernyawa. Ekspresinya membeku dan kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat. Sekitarnya begitu sunyi sehingga Pindrop bisa terdengar. Semua pembudidaya melebarkan mata mereka dan membuka mulut sedikit, menatap Dao menjadi bumi jahat dengan kaget. Berdebar. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Dao Beng Male Fallen Earth jatuh ke tanah. Dia berbaring di tanah tanpa luka di tubuhnya sama sekali. Namun, dia tidak bernyawa dan tidak berbeda dari mayat, kekuatan hidupnya telah hilang seluruhnya. Kesadaran Dao menjadi jahat bumi juga tenang dan sunyi. Roh esensinya telah dihancurkan menjadi debu oleh kata emas dan menghilang dalam kesadarannya. Roh esensinya dihancurkan. Murid tituler dari sekte bumi jahat dibunuh oleh segel Dharma Rulai dan mati. Bab 1029, membunuh murid tituler seperti membunuh anjing. Dalam sekejap mata, Biksu tanpa bentuk dan Dao menjadi bumi jahat, dua murid tituler yang hebat meninggal. Di luar domain tiga kesengsaraan, ada keheningan. Banyak pembudidaya yang menonton memandang Suzimo dengan ngeri, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Tidak ada yang menyangka bahwa Suzimo, yang telah kembali hanya setelah 20 hari, akan sangat mendominasi. Empat murid tituler bergabung sementara Dao menjadi kematian tersembunyi-bersembunyi di sekitarnya, menunggu kesempatan untuk menyerang. Namun, hasilnya adalah kematian dua murid tituler. Monster nomor satu yang beringkarnasi dalam sejarah telah benar-benar bangkit. Banyak pembudidaya memiliki pemikiran yang sama. Mereka bukan satu-satunya. Pada saat itu, mata Dao Bang Heavenly Deeper dan Dao Bang Zephyr Thunder dipenuhi dengan keterkejutan juga. Gelombang ada di pihak orang itu. Siapa yang bisa menekannya di tanah warisan Dao? Petik 2. Pada saat itu, hati mereka berdua bergetar. Sudah ada empat murid tituler yang mati di tangan Susimo. Pasang surut ditempa untuk mendukungnya dengan darah murid tituler, siapa yang bisa menandingi kekuatannya yang tak terkalahkan. Ketika seorang tukang daging membunuh banyak anjing, aura tak terlihat akan terbentuk di sekelilingnya. Setiap anjing dengan sedikit kecerdasan akan dapat merasakannya dan tidak berani mendekat. Begitu mata seorang tukang daging melebar, bahkan anjing yang paling ganas pun harus melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Tapi sekarang, Susimo membunuh murid tituler. Dia membunuh murid tituler seperti dia membunuh anjing. Pada saat yang sama dia menggunakan keterampilan rahasia roh esensinya untuk membunuh Dao menjadi bumi jahat, roh esensi Susimo menjadi sangat lemah dan dia bahkan merasa pusing. Dia berdiri di tempat tanpa bergerak. Pada kenyataannya, ini adalah satu-satunya kesempatan bagi Dao menjadi Zephir Thunder, Dao menjadi biduk surgawi dan Dao menjadi kematian tersembunyi untuk menyerang. Sayangnya, mereka bertiga terpana oleh adegan kematian Dao being malevolent earth. Mereka ragu-ragu dan tidak bergerak untuk melawan atau mundur. Susimo berdiri diam sejenak dan tersadar dari pingsannya. Menelan beberapa ramuan, dia menyingkirkan gunung magnet mistik dan melangkah menuju Dao menjadi biduk surgawi dengan tatapan dingin. Meskipun mereka bertiga ragu-ragu, Susimo adalah orang yang tegas. Murid-murid tituler itu tidak peduli dengan reputasi mereka dan bergabung untuk membunuhnya di tanah warisan Dao, menyebabkan iblis Ji dan Ming-Zen nyaris tidak bertahan dan dia hampir mati juga. Saat dia berjalan keluar dari domain tiga kesengsaraan, dia siap untuk memulai pembantaian. Bagaimanapun, Dao being heavenly deeper adalah murid tituler dan menjadi tenang dengan cepat ketika dia melihat Susimo menyerbu. Di matanya, bintang-bintang berkedip dan berubah secara misterius. Susimo, kamu baru saja memasuki ranah void reversion. Berapa banyak kekuatan dan metode yang tersisa setelah pertempuran berturut-turut. Petik 2 Dao menjadi biduk surgawi berteriak dengan kekuatan yang mendominasi. Kata-katanya juga merupakan pengingat bagi Dao menjadi Zephir Thunder dan Dao menjadi kematian tersembunyi yang bersembunyi di bayang-bayang. Dia ingin mereka berdua teguh dan terus bekerja sama untuk membunuh Susimo. Cukup untuk membunuhmu. Susimo tiba di hadapan Dao menjadi biduk surgawi dengan aura pembunuh. Melambaikan tangan kirinya, Lotus Hijau penciptaan bersinar terang dan merobek kehampaan, melepaskan aliran kekacauan Ki menuju Dao menjadi biduk surgawi. Dao menjadi biduk surgawi terkejut. Meskipun Lotus Hijau dan Kristal tampak cukup rapuh untuk dihancurkan dengan satu serangan, kekuatannya sangat menakutkan dan bahkan bisa menghancurkan senjata Dao Beying Dharmic. Beginilah cara senjata Dharma meningkatkan kekuatan tempur seorang kultifator. Seringkali, senjata Dharma yang kuat bahkan dapat membantu para pembudidaya membunuh mereka yang berada di atas level mereka. Mata Dao Beying Heavenly diperberkedip dengan ekspresi tenang. Pertama, dia menyalurkan warisan kuno dari sektennya, pedang gajah astral, dan menebasnya ke Lotus Hijau penciptaan. Setelah itu, dia mencengkram Heaven Splitter dengan erat dengan tangannya yang lain dan menusukkannya ke dada Susimo. Niat pedang meledak. Meskipun Astral Elephant Saber juga merupakan senjata Dharma Dao Beying bawaan, itu telah diturunkan selama berabad-abad dan tidak dapat menghancurkan kekuatan Lotus Hijau penciptaan dengan satu tebasan. Selanjutnya, serangan balik Dao Beying Heavenly diper bukan hanya pertahanan pasif, ada juga pembalasan dari Heaven Splitter. Dua bintang raksasa muncul di mata Dao Beying Heavenly diper, menggantikan pupil matanya. Tiba-tiba, dua berkas cahaya bintang melesat keluar dari mata Dao Beying Heavenly diper tanpa peringatan, menusuk ke arah wajah Susimo. Mata Astral Ini adalah teknik visual warisan dari Sekte Biduk Surgawi dan sangat kuat. Meskipun dia dihadapkan dengan gelombang tak terkalahkan yang ditempa setelah membunuh empat murid tituler, Daobeng Heavenly Dipper tidak menunjukkan rasa takut dan melepaskan semua kartu trufnya dengan serangan balik yang kuat. Ketika dia melihat itu, mata Daobeng Zephyr Thunder bersinar dengan kilat. Mempersempit pandangannya, dia mengambil keputusan dan menyerang ke sisi Susimo. Metode Daobeng Heavenly Dipper mencekik. Lagi pula, hanya ada satu teratai hijau penciptaan. Jika mereka berdua bekerja sama dengan baik, mereka pasti bisa membunuh Susimo di sini. Cek, cek, cek. Saat bintang-bintang muncul di mata Daobeng Heavenly Dipper, mata kanan Susimo bersinar dengan cahaya pedang. Lampu pedang membentuk formasi pedang di udara. Itu adalah formasi pedang iluminasi. Cahaya bintang turun dan bertabrakan dengan formasi pedang, menyebabkan ledakan keras. Formasi pedang menghilang segera dan cahaya bintang tersebar dengan cara yang berbeda. Daob menjadi biduk surgawi hanya merasakan penglihatannya kabur dan menyipitkan matanya secara naluriah. Ketika dia membuka matanya lagi, tubuhnya bergetar seolah-olah dia ditarik oleh kekuatan misterius dan dia menghindar ke samping. Kedua pedang itu sepertinya akan meninggalkan tangannya dan juga niat pedang yang baru saja dia kondensasi menghilang seketika. Sebuah gunung abu-abu berdiri di samping Susimo, memancarkan aura misterius saat menghisap dua pedang Daobeng Heavenly Dipper. Saat Daob menjadi Zephyr Thunder tiba di belakang Susimo, palu di tangannya miring dan dia terhuyung, hampir diseret oleh gunung magnet mistik juga. Itu adalah harta karun unik kuno, gunung magnet mistik. Setelah membunuh Daob menjadi bumi jahat, Susimo telah mengambil harta itu. Dengan melepaskannya pada saat kritis ini, dia langsung melepaskan serangan gabungan dari dua murid tituler. Meskipun serangan kedua murid tituler itu berhenti, gerakan Susimo tidak berhenti sama sekali. Platform Lotus Hijau Giok jatuh dan menabrak kepala Daobeng Heavenly Dipper. Pada saat itu, Daobeng Heavenly Dipper memegang dua pedang yang ditarik oleh gunung magnet mistik, membuatnya tampak seolah-olah dia terjebak di rawa. Jika dia tidak melepaskannya, tidak mungkin dia bisa menghindari penciptaan teratai hijau. Namun, jika dia melepaskannya, dia akan kehilangan dua senjata Dharma bawaan. Dalam sekejap mata, Daob menjadi biduk surgawi membuat keputusan. Dia melepaskan cengkramannya dan meninggalkan senjata dharmik bawaannya, mundur dalam upaya untuk melarikan diri. Saat itu, cahaya hitam aneh bersinar di mata Susimo. Terperangkap lengah, Daob menjadi biduk surgawi bertukar pandang dengannya dan pikirannya menjadi kosong sesaat. Mata Iblis Surgawi Cahaya bintang bersinar terang di kesadaran roh Daobeng Heavenly Dipper, menciptakan gelombang besar. Daob menjadi biduk surgawi tersentak bangun seketika. Teknik visual lainnya. Karena ketakutan, Daobeng Heavenly Dipper berkeringat dingin. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka tidak dikendalikan oleh mata Iblis surgawi, mereka tidak akan bisa bangun secepat itu. Namun, sudah terlambat bagi Daob menjadi biduk surgawi untuk melarikan diri dari jangkauan serangan lotus hijau penciptaan dengan sedikit penundaan itu. Dia menarik pinggangnya dan menghancurkan aksesori batu giyok yang tergantung di sana. Astaga! Cahaya yang menyilaukan melintas dan menyelimutinya. Senjata Dharma Perlindungan Ledakan Pada saat yang sama ketika senjata Dharma Perlindungan terbentuk, lotus hijau penciptaan memukulnya dengan keras. Retakan, retakan, retakan Penciptaan trate hijau menghancurkan penghalang senjata Dharma Perlindungan dengan satu serangan. Daob menjadi biduk surgawi mengambil kesempatan untuk mundur. Suzimo menjentikan pergelangan tangannya dan lotus hijau penciptaan berputar di telapak tangannya. Daun trate yang tampaknya lemah menyapu tenggorokan Daobeng Heavenly Deeper dengan lembut. Bersin. Aliran darah dimuntahkan. Kepala Daobeng Heavenly Deeper terpotong dengan rapi. Tepi daun trate lebih tajam dari senjata surgawi. Bab 1030, Mengejar Meskipun Dao menjadi biduk surgawi adalah murid tituler dengan pengalaman dan pengetahuan yang kaya, dia tidak tahu apa-apa tentang penciptaan trate hijau. Atau lebih tepatnya, tidak banyak orang di dunia kultivasi yang tahu tentang penciptaan trate hijau. Dao menjadi biduk surgawi tidak menyangka bahwa daun trate yang tipis dan kristal akan memiliki kematian yang mengerikan. Metode pembunuhan ini benar-benar tidak dibatasi dan tidak masuk akal. Namun, hasilnya sangat kejam, kepalanya terpenggal dan tubuhnya lumpuh. Seorang manusia bercahaya kecil terbang keluar dari kepala. Kroesensi Dao menjadi biduk surgawi memiliki ekspresi ketakutan dan ingin melarikan diri seperti anjing liar. Om Suzimo melantunkan bahasa sansekerta dan mantra daming turun. Kroesensi Dao menjadi biduk surgawi bergidik dan cahaya yang mengelilinginya mereduk secara signifikan. Bu Mantra daming terdengar lagi. Tubuh Dao being heavenly diperbergetar sekali lagi dan cahaya di esensi spiritnya menjadi hampir tidak berarti. Nih Pak Suzimo tidak berhenti sama sekali dan melepaskan empat kata sansekerta dari mantra daming berturut-turut, tidak memberi Dao menjadi biduk surgawi kesempatan untuk mengatur napas. Kroesensi Dao menjadi biduk surgawi berhenti di udara langkah demi langkah. Dia baru saja mengambil empat langkah ketika retakan muncul di esensi spiritnya. Tanpa perlindungan tubuhnya, roh esensinya tidak dapat menahan serangan berulang dari empat kata sansekerta dari mantra daming dan kekuatan hidupnya menghilang saat ia jatuh dari udara. Dao menjadi biduk surgawi sudah mati. Kerumunan yang awalnya gelisah sudah menjadi tenang dan diam. Semua pembudidaya menahan napas dan fokus, seolah-olah mereka ditindas oleh aura yang tak terlukiskan. Tak satu pun dari mereka berani berbicara, takut bencana akan menimpa mereka. Termasuk Dao menjadi biduk surgawi, sudah ada lima murid tituler yang meninggal di tanah warisan Dao. Selanjutnya, mereka semua mati di tangan satu orang. Yang lebih menakutkan adalah bahwa jumlahnya mungkin meningkat lebih jauh. Dao menjadi zephir tander mundur. Ekspresi panik akhirnya muncul di matanya. Dia tidak menginginkan harta atau buku guntur ungu lagi. Tidak masalah bahkan jika dia dipermalukan. Saat ini, dia hanya ingin meninggalkan tanah warisan Dao hidup-hidup. Tempat ini adalah mimpi buruk bagi para murid tituler. Saat itu, Suu Zimo berbalik perlahan dan tatapannya mendarat di wajah Dao being zephir tander. Itu sedingin pisau dan menusup tulang. Dao menjadi zephir tander menyadari bahwa dia mungkin tidak dapat melarikan diri. Desolate marsial, kamu telah membunuh terlalu banyak orang kali ini. Dao menjadi zephir tander tiba-tiba berbicara. Oh. Suu Zimo mengangkat alisnya dan bertanya, jadi apa? Dao being zephir tander berkata, murid tituler memiliki status yang sangat tinggi di sekte super. Sementara sekte super mungkin tidak terganggu jika pembudidaya normal di sekte terbunuh. Mereka pasti tidak akan melepaskanmu jika murid tituler terbunuh. Petik 2. Sekarang, sudah ada lima murid tituler yang telah jatuh di tanganmu. Ini berarti kamu telah menyinggung lima sekte super. Seratus sekte penyempurnaan saja tidak akan bisa melindungimu. Jika api ekstrim keras kepala, satu-satunya hasil adalah agar seratus sekte penyempurnaan dihancurkan bersama Anda. Petik 2. Ekspresi Suu Zimo tenang saat dia bertanya dengan senyum palsu, jadi. Dao menjadi zephir tander sangat marah. Dia telah mengatakan begitu banyak tetapi Suu Zimo tidak menganggapnya serius sama sekali. Mengingat status dan reputasinya di dunia kultifasi, siapa yang berani begitu kasar dan memandang rendah dirinya. Namun, dia menekan amarahnya dengan sangat cepat. Mengingat keadaan yang mendesak, dia hanya bisa menelan semuanya. Dao menjadi zephir tander mengambil nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, oleh karena itu, Anda telah membunuh cukup banyak murid tituler. Jika Anda menyerang saya juga, Anda harus menghadapi balas dendam dari enam sekte super. Kamu tidak akan bisa menerimanya. Oh. Suu Zimo menjawab dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jadi apa? Aku akan membunuh sebanyak mereka datang. Alasan mengapa saya berada di level ini hari ini adalah karena saya telah menginjak-injak mayat paragon yang tak terhitung jumlahnya. Fu Fu. Dao menjadi zephir tander tertawa juga. Desolate marsial, saya pikir Anda tidak mengerti apa yang saya maksud. Jika enam sekte super ingin membalas dendam, mereka tidak akan mengirim void reversions setelah Anda. Mereka akan mengirim karakteristik dharma dan tubuh bersama. Kerumunan bergerak. Banyak pembudidaya tahu bahwa kata-kata Dao being zephir tander tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti Suu Zimo. Kematian seorang murid tituler jelas merupakan peristiwa besar bagi sekte super. Itu normal untuk dewa Dao karakteristik dharma atau sosok perkasa tubuh bersama untuk muncul. Ada sesuatu yang tidak pernah aku mengerti. Suu Zimo tersenyum tipis dan bertanya, di tanah warisan Dao, kalian adalah orang-orang yang mengeroyokku tetapi malah terbunuh. Bagaimana sekte di belakang Anda memiliki pipi untuk membalas dendam pada saya atau bahkan mengirimkan karakteristik dharma dan tubuh bersama. Dao being zephir tander merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Dalam keadaan normal, di dunia kultivasi, bahkan jika seseorang terbunuh dalam pertarungan antara pembudidaya dari ranah kultivasi yang sama, para ahli sekte tidak akan menunjukkan diri mereka. Itu karena eskalasi konflik dapat mengakibatkan pertempuran kacau antara dua sekte besar atau bahkan beberapa faksi dan situasinya akan menjadi tidak terkendali. Sepanjang sejarah, ada banyak pelajaran menyakitkan yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, secara umum, jika pembudidaya dari alam kultivasi yang sama bertarung, bahkan jika salah satu dari mereka mati, itu hanya karena keterampilan mereka lebih rendah dan tidak ada ahli sekte yang akan membalas dendam. Namun, situasi Suu Zimo berbeda. Di belakangnya adalah 100 sekte penyempurnaan yang menurun. Namun, 100 sekte penyempurnaan hanyalah salah satu dari kelompok yang tidak ortodoks. Bahkan jika ada ahli seperti Api Ekstrim, tidak mungkin dia bisa menghentikan sekte super seperti sekte abadi, Buddha, dan Iblis. Yang paling penting, Suu Zimo sudah membentuk perseteruan dengan sekte super. Mereka pasti tidak akan membiarkan monster mengerikan yang menjelma tumbuh. Karena takut, sekte super pasti akan mengambil tindakan. Jika penyelmaan monster seperti itu memasuki alam karakteristik Dharma, tidak akan ada banyak orang di dunia kultivasi yang bisa menaklukkannya. Tidak peduli apa, kamu sudah menyinggung begitu banyak sekte. Tidak baik bagimu untuk menimbulkan kemarahan Zephir Thunder Palace ku juga, kata Daobeng Zephir Thunder dengan suara yang dalam. Meskipun dia mengatakannya dengan indah, banyak pembudidaya dapat mengatakan bahwa Daobeng Zephir Thunder memohon belas kasihan. Suu Zimo mencibir dalam hati. Bahkan jika dia ingin berhenti, istana Guntur Zephir tidak akan melepaskannya. Selama dia tidak menyerahkan buku petunjuk Guntur Ungu, istana Guntur Zephir akan terus memburunya. Ada sesuatu yang anda tidak benar. Suu Zimo memandang Daobeng Zephir Thunder dan berkata perlahan, karena aku sudah menyinggung begitu banyak sekte, aku tidak keberatan menambahkan sektemu juga. Retakan. Dalam kilatan petir, Suu Zimo sudah menghilang dari tempat dan menyerbu ke arah Daobeng Zephir Thunder. Pelarian Guntur Zephir. Daob menjadi Zephir Thunder tampaknya siap untuk ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyapu tubuhnya dengan embusan angin kencang dan meledak dengan kilat sebelum berbalik untuk melarikan diri. Kedua pembudidaya itu sangat cepat dan langsung melewati kerumunan. Tiba-tiba, sepasang sayap kekuatan Dharma Raksasa tumbuh dari punggung Suu Zimo. Sayap Ethereal adalah keterampilan rahasia yang dipahami oleh sosok perkasa kuno dengan mengamati ras raksasa. Meskipun kecepatannya jauh dari kecepatan menakutkan ras raksasa, ditambah dengan lightning escape, kecepatan Suu Zimo berlipat ganda sekali lagi. Membunuh. Dia meraung dan tunder celap kil meledak. Ledakan. Daobeng Zephir Thunder merasa seolah-olah petir telah meledak di telinganya dan ki darah di tubuhnya bergejolak. Itu sangat tidak nyaman dan teknik gerakannya melambat. Penundaan itu memungkinkan Suu Zimo untuk mengejar dari belakang. Melambaikan lotus hijau penciptaan di tangannya, itu bersinar terang dan menabrak Daob menjadi Zephir Thunder. Terima kasih telah menonton!